Hai cari yang mode-mode kita pencet dulu nah ini ada mode kita pencet mode pertama kita pencet dia kedip sepet mode kedua Hai nah mode ketiga lambat Hai nah ini ya nah ini sepet hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di zona channel Oke untuk video kali ini saya akan membalas komen dari dia putri dia putri cowok apa cewek nih saya nggak tahu intinya berkomentar seperti ini Bang bisa buat video gitu tapi pakai dua lampu LED Oke ini saya akan jawab nah Mbak Mbak Dea ini komennya di video yang sekarang saya akan membalas dengan video dengan lampu 2 saklar 1 Oke di depan saya udah ada lampu 2 saka modul lampu dan ini saya akan contohkan pakai 222 saklar nah ini dari saklar hajat sama saklar on off biasa yang pertama-tama saya akan sambungin lampu 2 ini tak paralel dulu ya eh kabel merah kita sambung sama merah nih merah sama merah sambung ya biar nyalanya tuh kedip bareng merah sama merah putih sama putih biasanya untuk lampu ini kabel yang merah untuk lampu ini kabel yang merah kabel merah itu positif kabel arus positif nah oke ini sudah dua tinggal kita sambungin ke modul nah ini modulnya nih ya nah jangan sampai kebalik ini posisi bawah dan ini ke lampu dan ini ke lampu nah untuk hitam kita sambungin ke masa lampu dan yang merah ini arus plusnya itu kabel merah itu kabel merah itu kabel merah modul nah sudah disambung oke ini ya kita ulangi lagi ini dari modul terus ke lampu Hai list merah di lampu itu arus plus kita sambungin ke modul warna merah nah ini ini udah dua ya oke sekarang kita tes pakai nah ini saya contohkan ini akibat motor ya ini akibat motor ya plusnya yang saya ikat ke warna merah modul oke ini mbak dia ya nah udah nyala oke sekarang kita mainkan modulnya cari yang mode-mode kita pencet dulu nah ini ada mode kita pencet mode pertama kita pencet dia kedip sepet mode kedua nah mode ketiga lambat nah ini ya nah ini sepet ini pakai dua lampu oke oke siap kita pencet speed oh yang speed ini pakai lambat nah oke berarti ya requestnya kan saklar satu lampu dua ini lampu dua udah saya pasang nah untuk berikutnya kita pasang pasang saklarnya nah oke kita rakit saklarnya dulu ya kita rakit saklarnya dulu jadi seperti ini kaki matikan dulu kaki matikan dulu nah oke ini saklarnya mbak dia ya siap ini kan ada dua nih dua dua posisilah kanan dan kiri nah kita sambungin dulu ke kiri dulu nah ini kiri kiri sudah nah nah ini ke kanannya jadi seperti ini ya kalau mau aman kita solasi dulu ininya tanah dan diri kita solasi dua-dua-duanya ya oke kita resolasi nah ini nah ini sudah nah ini sudah kita tinggal cara memasang saklarnya nah ini diperhatikan ya oke cara memasang saklar yang betul nah ini modul dan lampu terpasang lampunya dip modulnya disini dan masih nyambung di aki untuk memasang saklar ini untuk memasang saklar ini nah fungsi saklar ini kan penyambung arus dan pemutus arus oke jadi kita putusin aja dulu pas kabel negatif nah kita putusin ya kabel negatif ini udah jadi lampu udah mati fungsi saklar tadi inget-inget penyambung dan pemutus arus oke kita sambungin dulu saklar ini ini negatif putusin gunting cekrik udah ya oke putusin gunting siap nah ini tinggal nyambung saklar inget ini sambung saklar saklar itu fungsinya penyambung dan pemutus arus ini udah disambung tidak nyala berarti saklarnya lagi mutus arus nah sekarang kita ceklekin saklarnya nah ini kan lagi nyambung arus jadi fungsi saklar ini pemutus arus dan penyambung arus nah ini lihat ya perhatikan ya nah ini kita matikan berarti kan saklar ini lagi gak nyambung di dalamnya itu ada sejenis apa itulah pokoknya penyambung dan pemutus nah ini kita sambungin lagi nah cukup mudah ya saya ulangi lagi sahabat zonai channel putusin aja jalur negatifnya dari modul nah sambungin ke saklar tersebut yang tadi dirakit ini saklarnya nah nah pokoknya untuk fungsi saklar penyambung dan pemutus arus caranya kalau sudah tersambung dari lambung modul ke kaki kita putusin kabel negatif dan kita sambungin ke saklar nyambunginnya cukup mudah seperti ini ya kalau kabelnya terserah jadi tergantung posisi saklar yang utara mana nah ini fungsinya seperti ini nah cukup jelas ya untuk video kali ini cukup sekian kalau kalian suka silahkan like komen dan yang belum subscribe silahkan subscribe oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam zonai channel